Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara di domisili asalnya tampak memadati kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jumper, Senin pagi. Kedatangan mereka secara khusus untuk mengurus surat pindah memilih agar tetap bisa menyeluruhkan hak pilihnya saat pilpres mendatang. Tak hanya di kantor KPU, kepengurusan pindah memilih juga bisa dilakukan di tingkat kecamatan serta kelurahan. Seperti inilah suasana kantor KPU Jumper, Senin siang. Tampak puluhan orang secara bergantian mengurus surat pindah memilih untuk pemilu Presiden 14 Februari 2024 mendatang. Para pemohon surat pindah memilih ini mayoritas didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari luar daerah serta pekerja yang merantau ke Kabupaten Jumper. Komisioner KPU Jumper, Ahmad Hanafi, membenarkan bahwa terjadi lonjakan pemohon pindah pemilih utamanya di hari H deadline atau batas akhir pengurusan berkas pada 15 Januari 2023. Hingga Senin siang setidaknya sudah lebih dari 100 orang yang dilayani oleh petugas KPU Jumper yang didominasi oleh mahasiswa luar daerah serta sisanya warga pendatang yang ditugaskan atau bekerja di Jumper. Di batas akhir hari ini, KPU Jumper akan melayani hingga pukul 23.59 malam. Prosesnya pun cukup mudah. Pemohon tinggal membawa data diri serta menyampaikan alasan mengapa harus memilih di Jumper. Nantinya setelah proses tersebut, pemohon akan mendapatkan berkas yang nantinya ditujukan kepada petugas TPS di tempat pemilihan. Pakat yang ingin menggunakan haknya di tempat lain dengan ketentuan-ketentuan misalnya karena tugas belajar, karena bertugas di tempat lain, karena pindah domisili dan semacamnya. Jadi yang bisa di, misalnya tugas belajar, itu hanya bisa dilakukan layanan pindah pilihnya itu sampai hamil 30 hari. Hamil 7 hari itu hanya untuk 4 kategori. Yang pertama, karena tugas di tempat lain. Yang kedua, karena menjalani rawat inap. Yang ketiga, karena menjalani lapas, menjadi tahanan lapas ataupun hutan. Yang keempat, karena bencana. Sementara salah satu pemohon, Muhammad Iqbal, mengaku rela antri sejak pagi hari untuk mengurus berkas pindah memilih ini. Dirinya merasa terpanggil dan peduli terhadap pemilu tahun ini karena akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Terus dapat nomor urutnya nanti dipanggil. Itu dipanggil. Tapi ini masih 20-an masih, Pak. Saya nomor urut 60 masih. Oh iya sih. Banyak yang ngurus soalnya, Pak. Ini asal dari mana dan bindaik? Asal saya dari Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Pasir. Saya sekarang lagi kuliah di UNED 18. Milih mengurusnya aja antar sejeblos lah atau? Sebenarnya awalnya nggak mau, Pak. Nggak mau nguruskan. Tapi karena pikir kayak sayang aja gitu, Pak. Karena menurut saya satu suara itu penting, Pak. Jadi saya memutuskan untuk ngurus meskipun. Tadi disampaikan cuma bisa ngurus. Refresh doang. Tapi ya, nggak apa-apa gitu. Hingga Senin siang, KPU Jumper masih belum bisa merilis data resmi jumlah surat pindah memilih di Jumper. Karena data tersebut harus direkap secara menyeluruh tidak hanya di kantor KPU saja, namun juga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dari Jumper, Yudisa di Jumper, Satu TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.